Nah, bagi Anda pencinta bakso, di Denpasar Bali ada satu lagi nih bakso yang wajib Anda coba, yakni bakso kuah kare. Sementara bagi Anda pencinta makanan laut, di Bandung, Jawa Barat ada seafood tumpah yang dijuluki Lautan Api. Bukan tanpa sebab, karena rasanya yang pedas katanya. Nah, cabai yang digunakan ini ada empat macam. Simak informasinya berikut ini. Siapa bilang masuk ke tengah pasar hanya untuk belanja baju dan celana. Di Pasar Badung dan Pasar Bali, tepatnya di Los Pedagang Pakaian, ternyata ada juga kedai bakso yang tak pernah sepi pembeli. Kedai bakso milik Pak Imin ini telah buka sejak tahun 1980 atau sudah ada sejak 40 tahun lalu. Secara seolah kuliner, Bali tidak ada habisnya. Bahkan di tengah pasar terdapat kuliner legend, yaitu tipat kare bakso. Yang terdiri dari bakso diisi dengan ayam sisit dan tipat atau lontong. Rasanya sangat nikmat sekali. Menu yang paling digemari pembeli adalah bakso kare dan tipat bakso kare. Secara tampilan bakso ini mirip dengan opor ayam dengan kuah santan kental dan diisi ayam sisit atau ayam suir. Lengkap dengan tipat dan bakso ayam. Meski berada di tengah lapak pedagang pakaian, pembelinya bukan hanya para pedagang saja. Tapi ada pula warga Denpasar dan sekitarnya yang sengaja datang untuk sekedar membeli bakso kare ini. Untuk harganya cukup ramah di kantong, yakni Rp10.000 untuk satu porsi bakso kare dan Rp12.000 untuk bakso kare. Dalam sehari rata-rata Pak Min bisa menjual 100 porsi bakso. Ada kepiting, ada cumi, ada kerang, hingga ada lobster. Anda suka yang mana? Gimana kalau mau masaknya sekaligus dalam satu hidangan? Pertama, buat dulu bumbunya. Cabai rawit di blender bersama bawang putih, bawang merah, cabai merah, bubuk cabai. Setelah bumbu halus kemudian dimasak hingga mendidih. Lanjut masukkan semua seafood ke dalamnya. Bumbui dengan garam, gula, dan lada. Tutup dan tunggu seafoodnya matang semua. Untuk penyajiannya, semua seafood ditumpahkan di depan penikmatnya. Termasuk saus lautan api yang dimasak. Penikmatnya diberi sarung tangan plastik untuk penyantapnya agar tidak panas ke tangan. Untuk lautan api itu terdiri dari beberapa jenis cabai dan rasanya itu pedes banget. Jadi sensasi seafood tumpah dipaduin dengan lautan api ya identik menarik gitu. Kedai makan di Jalan Terusan Pasir Koja, Kota Bandung ini membanderol seafood lobster seharga Rp35.000 per onsenya.